Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Faisal Dias 26 ya Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara memperbaiki speaker GMC yang nyala mati-nyala mati ya Khususnya untuk GMC yang simbada, model simbada ya Bukan langsung saja, tanpa basa-basi kita bongkar power amplifier atau amplifier GMC-nya ya Let's go Oke guys, ini adalah amplifier GMC yang mau kita perbaiki ya Yaitu gejalanya nyala mati-nyala mati ya Untuk pengalaman saya sih, biasanya antara di power switching-nya ya Ini power switching-nya ini, kekodakan sini Atau di kit TDA 2030-nya ya Karena ini biasanya RET-RT 2030 kalau untuk kurang kecil dan saya sudah siapkan kita DA nya yang baru disini biasanya sih yang rusak sering seringnya yang ini ya jadi nyala mati nyala mati itu tegangan goyang biasanya kalau gak salah disini hujan ya jadi agak terganggu oke kita nyalakan dulu ya apakah seperti apa sih gejalanya biasanya pada saat kita nyalakan kita nyalakan indikatornya oke ini posisi on off ya sehingga saya belum solokan lihat indikator yang ada disini disini ada lampunya nanti ya oke nyalakan dulu nah seperti itu ya nah mati lagi mati terus nyala mati oke saya cabut saya matikan oke langsung saja kita cek tegangan yang ada di switching nya apakah masuk atau tidak apakah diodanya short atau tidak ya dioda yang ada disini kita cek menggunakan multitester digital ya arahkan ke arah DC ya karena sudah dirubah ke DC kita nyalakan lagi tegangan nya oke duk-duk terus dia ya nanti ya oke kita ukur yang ada diodo disini ya oke oke nutupin sorry ya nutupin oke tegangan masuk ya disini kok geser ya oke tegangannya sudah masuk ya kita cek disini oke nyalakan ya masuk juga disini oke tegangan masuk oke masuk normal ya biasanya kalau disini ya biasanya sih protect ini ya oke kita fix langsung ganti kitda2030 nya ya oke kita ganti dulu kitda nya dengan yang ber oke guys ini sudah saya ganti ya IC tda2030 nya dan ini ada copotannya ya ini dari fisiknya sih kayaknya masih bagus tapi kita coba lihat dulu apakah jika kita nyalakan dia bunyi normal otomatis si si tda ini yang fix sudah jebol ya dari fisiknya masih bagus ya dari fisik ya entah laruh dari dalam mungkin dia yang shot atau bagaimana tapi dia mengeluarkan asap ya oke langsung saja kita nyalakan ya ini sudah saya colokan ke stop kontak coba ya bismillahirrahmanirrahim oke bunyi ya guys dan gak mati-mati ya hanya gak mati-mati coba kita lihat oke tidak mati-mati ini ya oke bluetooth mode sudah jadi ya tidak mati-mati lagi ya jadi sudah fix ini yang rusak adalah IC TDA 20 30 nya oke kita cek pakai lagu ya seperti biasa di channel ini saya gak berani lagu-lagu download ataupun lagu yang lainnya karena awal-awal saya bikin video dulu saya cek sound pakai lagu-lagu tersebut kena suspend ya atau kena copyright oke kita treble nya mid 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 high nya kita pasang dulu LR nya oke kita hubungan ke bluetooth ya oke sudah menyalakan ya oke sudah normal lagi ya oke kita atur dari belak depan ini bahasa gak terlalu keluar ya karena box nya saya buka ini middle nya ini volume total nya oke jadi sudah fix yang bikin tegangan goyang ataupun protect ini ya IC TDA 20 30 nya short oke mungkin segitu aja untuk video kalian oke oke guys mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini untuk jarang memperbaiki amplifier gmc bluetooth ya yang nyala mati nyala mati dan bagaimana cara mengatasinya jika ada yang salah ada yang kurang atau mungkin ingin anda tanyakan tentang power amplifier ataupun aksesoris yang lainnya ataupun tentang listrik dan instalasi listrik rumah yang ada di channel kedua saya langsung saja kalian tambahkan di kolom komentar di bawah video ini dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini terima kasih selamat menikmati